oke bun siapkan wadah kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi 250 gram kemudian 3 sendok makan gula pasir 1 sendok teh vermitan setengah sendok teh pelembut roti aduk-aduk terlebih dahulu kemudian tambahkan 1 butir telur aduk-aduk lagi agar tercampur merata setelah itu masukkan 1 saset santan kara ini ukuran 65 ml diaduk-aduk lagi kemudian tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna merah sambil diaduk-aduk kembali lalu tambahkan air 60 ml masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk tambahkan sedikit garam kemudian uleni sampai kalis selamat menikmati selamat menikmati tambahkan margarin putih yang sudah dicairkan satu sendok makan ini tanpa rasa margarinnya ya kemudian dilanjut uleni sampai kalis ya oke ini adonannya sudah kalis diamkan selama 60 menit tutup rapat ya Oke ini dia setelah 60 menit adonannya sudah mengembang dua kali lipat taburi alas dengan tepung terigu secukupnya kemudian ambil adonan roti bentuk sambil dibulat-bulatkan ini akan saya bagi menjadi lima bagian ya bun buah 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 bulat-bulatkan adonan terlebih dahulu selanjutnya adonan dipipihkan setelah rapi setelah tipi kemudian digaris-garis seperti ini ya bun kemudian ini saya isi menggunakan keju lalu lalu lipat samping kanan kirinya bulung dari ujung pelan-pelan saja sambil ditekan samping-sampingnya agar rapi ya bun oke seperti ini hasil bulungannya untuk loyangnya jangan lupa olesin dengan margarin kemudian beri kertas roti bagian bawahnya lalu susun roti satu persatu ya diulang lagi ya bun yang ini saya isi menggunakan mesis oke sambil buat wool roll bread jangan lupa like and subscribe nya ya selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah tersusun semua kemudian diamkan kurang lebih 60 menit tutup rapat ya ini dia setelah 60 menit sudah siap untuk dikukus ya siapkan panci kukusan dengan air yang sudah menedih kemudian masukkan adonan roti dan tutup selama 25 menit gunakan api sedang oke ini dia rotinya sudah matang ya ternyata buatnya sangat mudah loh bun rotinya sangat cantik dan lembut selamat mencoba ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati